Terima kasih telah menonton! Sekarang dia jadi ini, pejualan mie, bukan, nasi, nasi abangnya, nasi, nasi abangnya, oh gitu, kamu antusias banget mendengar cerita saya, ya kita panggil ya, ini dia Jordi Onzo! Terima kasih telah menonton! Rudi Eman apa kabar? Montok banget lu! Rudi Eman, udah lama gak diundang ke dokumen jadi lupa namanya. Siapa? Lu, jualan nasi mulu sih lu! Bukan jualan nasi pak! Apaan? Itu tuh ada Karage, ada Giudo, iya makanan Jepang. Masa jual nasi abangnya. Iya kan abang lu yang punya. Iya punya gua juga, masa abang gua lagi mau makan gua jual nasinya, nasi abang gua itu bernamanya. Oh... Jadi lu ada saham disitu? Ada. Wah jujur ya, kita gak peduli. Apa kabar Jordi? Baik. Bahagia gak sekarang ini? Bahagia dong, setiap hari harus bahagia. Setiap hari, setiap menit hidup gue. Apa sih? Pacar punya? Enggak. Gak punya pacar pak. Bisnis, bisnis. Baiklah. Bahagia itu kita sendiri yang buat, itu pemasan kita. Setuju gak? Setuju. Bahagia itu gak boleh bergantung sama satu hal. Jadwanya kita akan... Apa ya? Akannya bergantung sama satu hal. Gitu. Masa sih? Tapi kalau Jordi sendiri, pernah gak lu kayak... Jordi itu bro? Kayak dia sumber kebahagia gua. Jordi itu bro? Apa? Lagunya Roma. Jordi! Jordi! Lanjut aja. Kita lihat yang satu ini. Ini punya cara sendiri buat bahagia. Begitu sampai atas, baterainya habis. Lah iya bener. Yang jadi di bawah. Ini mereka adalah pro. Melakukan ini. Jangan. Coba-coba ya? Iya. Kok mereka bisa punya akses ke situ ya? Oh kata bapak produser ini ada wahananya. Masa? Masa bapak produser? Enggak serius gua. Hah? Masa? Beneran katanya. Badan! Padahal gua yang satu lolos ya. Yang satu lolos. Lu sih bapak produser. Hela lu. Selanjutnya. Buat pasangan yang satu ini punya cara unik buat bahagia. Suami potret masakan terjadi kemudian bikin hati meleleh. Oh jadi masakan istrinya dipotretin gitu selama setahun. Kita lihat ini adalah bukti cinta dan perhatian ya. Tuh dibikinin. Dibikinin album ya? Iya. Tuh gitu doang udah tuh. Tuh. Oh ada ceritanya. Oh diari gitu diari. Itu ceritanya sedih loh cuma pakai bahasa Jepang aja kita gak ngerti ya. Lebih sedih tuh. Seorang pengguna Twitter asal Jepang menggugah sejumlah foto tentang kado Natal. Dia mendapat 2 buku catatan dari suaminya. Pas buku itu dibuka dia melihat kalau setiap lembarnya berisi foto masakan yang dibuat selama setahun. Gitu. Berikutnya ya kita lihat selanjutnya ini ada pasangan yang bertemu karena kesamaan cara dalam mencari kebahagiaan. Mari kita lihat. Pasangan ini bertemu dan menikah karena bermain COC. Flash of Clams. Nama asli mereka adalah Althea Ronquillo dan Pat Patricio. Kedua dulu adalah rekan kerja di sebuah kantor di Makati Filipina. Makati. 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 Masa sih. Ayo. Ada, ada, ada. Makati. Makati. Makantu. Makantu. Makati. Hubungan mereka dimulai saat rekan-rekan mereka yang lain suka menggoda dan menjodohkan mereka. Kabarnya emang keduanya bertemu gara-gara COC. Setelah main COC terus kopdar tuh akhirnya tuh. Iya gitu. Kalau bahagia itu kan sederhana kan? Betul. Buat seorang Jordi Onsu bahagia itu apa? Kalau apa? Bahagia itu kalau misalkan saya bisa buang air besar tiap hari. Oh iya sih itu banget. Itu sederhana. Itu nomor satu, buang air besar. Nomor dua, ya banyak duit. Bahagia itu kan sederhana. Oh itu gak sederhana, itu agak material ya. Duniawi ya? Duniawi ya. Ada orang yang cukup bahagia dengan hal-hal sederhana seperti ini. Ada orang yang cukup bahagia itu. Jadi itu ada orang yang cukup bahagia itu. Itu gendal gandul ya? Apa makanya? Kayak alpuket ya jadinya. Kalau bawahnya alpuket atasnya gendal gandul kayak? Kayak apa? Kayak bandul. Iya. Uget. Uget. Uget juga, iya. Uget, uget, uget. Eh, tapi besar foto udah di mana sih? Sekarang yang namanya kebahagiaan itu bisa sesederhana sesederhana. Sesederhana ini adalah mencari kebahagiaan. Gue nanya serius. Gue ganteng ya? Hari ini terlalu parah. Ini baju gue matching di sana. Oke? Ini untuk kamu, oke? Oke. 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 Open ini. Open ini. Wah, dibungkus api-api ya. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Dapat 2 pisang. Dapat 2 pisang. Oh, my God. Gila. Ini luar biasa sekali dia. Apresiasinya ya. Oh. Ini pisang pertama, kur. Ini pisang pertama, kur. Ini anak dapat pisang aja begitu gemer gimana dapat rumah ya? Iya. Kalau menang kuis. Itu emang dia belum dikasih makan 3 tahun. Oh iya, akhirnya dikasih pisang satu gigi. Iya. Ya, Pak. Dia kayak Marsutil Ami gitu ya? Iya. Tapi nggak sih kayaknya. Nggak, nggak sih. Tentangannya sih. Tentangannya sih. Tentangannya sih. Tentangannya sih. Tentangannya bahagia aja deh. Saya mau bilang, Pak. Kalau saya nih, kalau saya belum bisa bahagia, kuncinya adalah bersyukur dulu. kalau udah bersyukur bakal bahagia karena biasanya orang tidak bahagia itu karena kurang bersyukur karena dia iri dengan apa yang dimiliki orang lain apa yang dipunyai orang lain apa yang telah dicapai orang lain intinya bersyukur dulu aja, maka bisa bahagia akhirnya please, jangan bilang biasa aja ini makin tajir ya dengan tempat makan ya, cincin banget iya emang, biar agak Ria aja biar Ria emang ketahuan mobil gue nanti tapi gak punya pacar emang pak, makanya bisa beli mobil gak mau bayarin dan jika ada kiasan kalau tiap orang punya sifat kekanak-kanakan itu tidak salah ya, karena emang bahagia gimana dong, mari kita lihat nabilah ini ya biasanya dinaik motor gak bisa di hilangin ya ulang lagi, ulang lagi pengen dia? jadi kudanya jadi guru TK di situ lagi lagi boleh enggak? mau lagi? nabilah pak oke, sekali lagi terlihat yang katakan tadi ada laki-laki dewasa semua ya iya, iya iya kan? itu kita ngeliatin aja bahagia bahagia itu sederhana bahagia Emang gue nih, itu juga bukan pernah lu, kebetulan lewat, gue panggil. Disuruh, dipaksa gue. Ini Mas Datu nyumpain, abis itu foto di Instagram gitu, rasanya biasa aja lagi. Eh, enak banget. Authentic Japanese food. Besar food. Jangan lupa kunjungi Besar Food dimana? Di Jakarta! PINKA! Selamat datang, siapa namanya? PINKA! Selamat datang, PINKA! Eh, tapi muncret lo ini. Jangan muncret, jauhkan kasihan lah. Jangan muncret, jauhkan kasihan lah. Jangan muncret, jauhkan kasihan. PINKA!